Pondok Pesantren Baitu Syakur, naungan DPD LDI Kabupaten Kabumen, Jawa Tengah, melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun yang ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Acara tersebut berlangsung pada Kamis 17 Agustus 2023 yang dipimpin Inspektur Upacara yang juga menjabat sebagai Ketua DPD LDI Kabupaten Kabumen, Gunardi. Dalam kesempatan tersebut, Gunardi menyampaikan pesan Ketua DPRD Kabupaten Kabumen, Sarimun. Dalam sambutannya, ia menekankan makna dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Bentuk upacara ini sebagai mengisi perjuangan sebagai bukti nyata bahwa kita melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-78 merupakan tradisi yang setiap tahun... Gunardi juga menyampaikan, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu momen penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan mengingatkan semua warga LDII tentang pentingnya menghormati perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan negara ini. Melalui upacara ini, pengurus pondok pesantren Baitu Syakur mengingatkan persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air harus hadir dalam setiap pribadi santri. Para santri harus dapat mengamalkan nilai Pancasila untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.